Wilayah bantaran sungai di Kota Martapura sudah kebanjiran. Air luapan sungai mengenangi akses publik, rumah warga, jalan gang, dan juga lahan warga. Jalan Melati Desa Bincao Muara yang menghubungkan sejumlah wilayah desa juga terendam. Akses tersebut juga menghubungkan wilayah antar kecamatan yakni Kota Martapura dan kecamatan Karangintan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjar Masin Pos ada Muhtar Wahid yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Muhtar. Perlu kami laporkan kepada pemirsa tribunnya bahwa bencana banjir terjadi di desa Bincao Muara, kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa warga yang rumahnya terdampak dari banjir, kemudian jalan Melati juga beberapa titik terendam banjir. Demikian, Sirda. Oke, Muhtar. Untuk sejak kapan tergenang lokasi lain itu tergenang banjir begitu dan bagaimana untuk aktivitas warga setempat di tengah kondisi banjir ini? Baik, Sirda. Jadi pengakuan warga, peristiwa naiknya air luapan sungai Bincao itu diketahui warga sejak hari rebu. Sedikit naik sampai hari kemis hari ini beberapa rumah warga terendam di halamannya. Itu dimampatkan oleh warga, ada yang cuci pakaian, kemudian ada yang bermain air ya, terutama bocah-bocah, kemudian warga pun tetap beraktifitas seperti biasa. Di jalan Melati, kemudian warga pun juga masih tetap bekerja dan tidak ada yang mengungsi. Demikian, Sirda. Kemudian, Muhtar, adakah mungkin dampak lainnya dari banjir yang terjadi di Bincao Mora ini? Betul, Sirda. Jadi pengakuan warga saat ini mereka kakinya terkena kutu air. Nah, itu akibat kelamaan berendam di air. Karena pengakuan warga hingga saat ini mereka memerlukan obat. Tetapi setelah kami informasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, kondisi penyakit kutu air itu memang dialami oleh warga. Apabila kelamaan berendam di atas air. Jadi langkah antisipasinya warga jangan terlalu lama berendam di air kakinya, kemudian dikeringkan, dipersilahkan ke puskesmas untuk mengambil obat kutu airnya. Demikian, Sirda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimbun keterangan dari tiga warga desa Bincao Mora, bernama Saniyah, Husairi, dan Aspandi. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi itu mengungsi ke lo, Pian, dok. Nah, hari ini kada mengungsi ke lo? Ada calepan ke rumah, ada calepan. Kau nyugur ini. Acil, dapatlah Pian Obat Belancat. Sudah ada lah, buang kesehatan mendatangi rumah Pian ini. Memeriksa-meriksa. Mendedah lah. Seben tahun lah kejadian. Masya Allah. Adalah rumah Pian ini, Pian tinggi tongkatnya ada kah? Ada, seperti ini Pak. Ya, buat Pian. Banyu naik deh. Dua hari saja lah. Dua hari sudah? Dua hari sudah. Ini turun kah naiknya nih? Turun. Turun lah. Turun. Ini berapa? Tiga kilana? Tiga jari lah. Ya, tiga jari. Turunnya. Tiga jari turunnya. Tiga jari turunnya. Kayak apa? Aktivitas mengganggu kah? Atau kayak apa ini? Batis belan... Jelas, saya mengganggu. Batis belancat kah? Belancat lah. Coba melihat Batis Pian, Bang. Lihat nih. Iya lah. Masya Allah Batis Idin lah. Pensebentawan kebanjiran ini kayak apa nih? Ya, apa ya. Pensebentawan kebanjiran ini. Tuh tahun. Tuh tahun. Tuh tahun. Supaya jalan di benerinya kalau ditinggikan lah. Jalan di tinggilah. Jalan. Jadi biar rumah-rumah calap. Asal jalan kadal ya, lo? Kadal. Jadi jalan di Banyu. Di jalan ini. Belancat, Batis. Oh. Kutu Banyunya itu ada di jalanan lah. Itu yang mulahanu, Batis Belancat. Batis Pian ini Belancat lah. Belum lah. Asyawa.